Halo teman-teman ATLM Indonesia kita berjumpa kembali kali ini kita membahas soal-soal ATLM SKB soal-soal berbasis undang-undang kesehatan dan Permenkes atau capmenkes RI ini soal bagian ke-6 yang saya upload Oke bersama saya Ahmad Lab di channel ATM Indonesia Mari kita simak dan jawab soal-soal berikut ini nomor 1 undang-undang di bidang kesehatan yang menjadi acuan utama saat ini adalah undang-undang RI nomor yang A23 tahun 1992 10 tahun 2004 36 tahun 2009 51 tahun 2009 12 tahun 2011 jadi jawabannya adalah undang-undang nomor 36 tahun 2009 ini merupakan sebagai acuan utama sebagai produk hukum yang dikeluarkan era zaman Presiden SBY kemudian nomor 2 keadaan sehat baik secara fisik mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi adalah definisi A obat B alat kesehatan C tenaga kesehatan D perbekalan kesehatan eh kesehatan jadi jawabannya adalah apa kira-kira teman-teman kesehatan ini masih mengacu soalnya undang-undang kesehatan jadi teman-teman baca dulu undang-undang kesehatan lalu nanti akan lebih mudah menjawab soal-soal yang berikut ini ini undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 oke lanjut lanjut lagi kita masih terkait dengan undang-undang kesehatan nomor 3 semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan adalah definisi yang A upaya kesehatan B teknologi kesehatan C perbekalan kesehatan D fasilitas pelayanan kesehatan eh sumber daya kesehatan jawabannya adalah teman-teman perbekalan kesehatan terpindahkan nomor 4 teman-teman telem Indonesia jadi ini merupakan hal-hal yang sifatnya basic dalam undang-undang kesehatan jadi teman-teman juga harus menguasai kalau-kalau nanti keluar dalam ujian SKB CPNS setiap orang yang mengaptikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang di yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan adalah definisi A obat di kesehatan C tenaga kesehatan D obat tradisional jawabannya ini adalah apa kira-kira teman-teman tenaga kesehatan ini soal-soal masih terkait dengan undang-undang kesehatan kita pindah ke nomor lima teman-teman berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 maka analis kesehatan termasuk tenaga atau rumpun tenaga apa A ke teknisan medis B ke kesehatan masyarakat C G C D keterapian fisik yang E ke parmasian jadi jawabannya apa kira-kira teman-teman ke teknisian medis biomedika kemudian nomor 6 segala bentuk dana tenaga perbekalan kesehatan sediap parmasi dan alat kesehatan serta fasilitas kesehatan dan teknologi yang dimanfaat untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat adalah definisi A perbekalan kesehatan B upaya kesehatan C sumber daya di bidang kesehatan yang D teknologi kesehatan yang E fasilitas layanan kesehatan jawabannya sumber daya di bidang kesehatan karena sumber daya ini menyangkut beberapa hal dari pendanaan tenaga perbekalan informasi hingga alkes dan teknologi fasilitas juga ini adalah sumber daya di bidang kesehatan sesuai dengan undang-undang kesehatan Republik Indonesia terpindah ke nomor 7 teman-teman upaya kesehatan preventif di Indonesia maka maksudnya apa itu A mempromosikan yang B memulihkan kesehatan yang C mengobati yang dia mengganti dengan yang baru yang mencegah ingat ilmu kesehatan masyarakat jawabannya adalah mencegah karena kalau promotif itu mempromosikan kesehatan preventif itu mencegah kesehatan terjadinya penyakit kuratif itu mengobati suatu penyakit rehabilitatif itu adalah memulihkan kembali setelah sakit jadi itu ada empat upaya kesehatan paradigma nya ada empat Oke pindah kita ke nomor 8 segala bentuk alat dan atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa mencegah dan penanganan permasalahan kesehatan manusia adalah definisi ini lagi kita kembali ke undang-undang kesehatan A sedia informasi B upaya kesehatan C teknologi kesehatan yang D sumber daya kesehatan yang E alat kesehatan jadi jawabannya teknologi kesehatan karena disini terkait dengan alat dan metode itu tetap semuanya berbasis pada teknologi semakin banyak teknologi semakin bagus penggunaan alat atau metode nya kita pindah ke nomor 9 teman-teman antena Indonesia serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan pelayanan yang bersifat promotif promosi kesehatan adalah A pelayanan preventif B pelayanan kuratif C pelayanan kesehatan rehabilitatif pelayanan kesehatan promotif yang E pelayanan kesehatan teknologi jadi jawabannya adalah pelayanan kesehatan promotif karena kata kuncinya adalah promosi promosi artinya promotif promotif di bidang kesehatan oke teman-teman kita pindah lagi ke nomor 10 undang-undang nomor 36 tahun 2014 menyebutkan tenaga kesehatan di bidang kesehatan terdiri dari tapi A tenaga kesehatan dan asisten tenaga apoteker tenaga kesehatan dan tenaga teknis parmasian tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan Minimalnya diploma 3 Sementara yang asisten adalah Seterajat dengan SMA Atau D1 Atau D2 Kita pindah ke nomor 11 teman-teman Undang-undang Kesehatan yang baru Menyebutkan tenaga kesehatan harus memiliki Kualifikasi A. Minimum sarjana kesehatan B. Minimum spesialis di bidang kesehatan Minimum pendidikan menengah Di bidang kesehatan Minimum diploma 3 kecuali tenaga medis Minimum diploma 4 Jadi jawabannya adalah Minimum diploma 3 kecuali tenaga medis Jadi Tenaga kesehatan itu minimal D3 Dari semua tenaga paramedis Kecuali hanya Tenaga medis saja Yang mensyaratkan harus profesi Artinya S1 plus pendidikan profesi Sehingga dia disebut dengan Seorang dokter Baik dokter gigi Atau dokter umum Minimal Oke kita pindah ke nomor 12 Teman-teman Ante Mindenis Berikut ini Bukan termasuk kode etik Di laboratorium Yang A menempatkan kepentingan pasien Di atas kepentingan sendiri Yang B bekerja secara profesional Dan penuh perjujuran Memberitahukan hasil pemeriksaan laboratorium Kepada orang lain Menggunakan alat-alat dan bahan reken Dengan benar Oke Jangan pernah mengambil sesuatu Dari tempat kerja yang bukan milik Anda Jadi jawabannya yang mana Kira-kira teman-teman Nomor 12 C Memberitahukan hasil pemeriksaan laboratorium Kepada orang lain Ini bukan kode etik Karena itu adalah sifatnya Dalam kode etik Kerahasiaan Jadi rahasia hasil pemeriksaan Tidak boleh dipocorkan kepada orang lain Kita pindah ke nomor 13 Teman-teman Ante Mindenis ya Mana Di antara pilihan di bawah ini Yang bukan merupakan kompetensi D3 ATLM Ini saya comot dari buku Dasar-dasar laboratorium Yang A Mampu melaksanakan proses penyiapan Spesimen Pengambilan Leveling Penangkanan Pengawetan Fiksasi Pemprosesan Penyimpanan Dan pengiriman Untuk pengujian Yang B Mampu melaksanakan proses penyiapan Peratan untuk pengujian Yang C Mampu melaksanakan proses penyiapan Bahan atau reken Untuk pengujian D Mampu melaksanakan Manajemen laboratorium kesehatan E Melaksanakan kegiatan keamanan Dan keselamatan kerja di laboratorium Jadi jawabannya yang bukan adalah Mampu melaksanakan manajemen laboratorium kesehatan Karena kalau arah manajemen Itu levelnya di atas dari Diploma 3 Keselamatan Duklim 4 Atau S1 Atau S2 Oke Kita pindah ke nomor 14 Yang bukan merupakan tugas analik kesehatan Di laboratorium klinik adalah A Melakukan pengambilan dan penanganan bahan Pemeriksaan laboratorium Sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur SOP Melaksanakan kegiatan pemantapan mutu pencatatan dan pelaporan C Melakukan komunikasi atau konsultasi medis dengan tenaga medis lain Yang D Melaksanakan kegiatan keamanan dan keselamatan kerja laboratorium Yang E Mampu melaksanakan proses penyiapan peralatan untuk pengujian Jadi jawabannya adalah Yang mana kira-kira teman-teman Melakukan komunikasi atau konsultasi medis dengan tenaga medis lain Karena kita bukan tenaga medis Kita tenaga para medis Untuk analis kesehatan atau ATLM Jadi tidak melakukan komunikasi atau konsultasi Konsultasi atau ekspertisi ini dilakukan oleh tenaga medis Oke Kita pindah ke nomor 15 Perencanaan kebutuhan tenaga laboratorium Perlu mempertimbangkan beberapa faktor Kecuali A jenis laboratorium B sasaran pelanggan C jenis pelayanan D jumlah pasien Yang E Beban kerja Ini soal saya comot Di teknik laboratorium medis Jawabannya disana Jumlah pasien Kalau saya Malah sasaran pelanggan Karena kalau Jumlah pasien Kalau pasien banyak Kita harus merancangkan tenaga Semakin bertambah Semakin banyak Jumlah tenaga kita perlukan Misalnya pasiennya Di rumah sakit tipe B Itu akan berbeda dengan rumah sakit tipe A Jadi tenaganya harus di Kebutuhannya harus direncanakan dengan penambahan Kalau Sasaran pelanggan Jadi pelanggan ini Sasarannya misalnya dia laboratorium mikrobiologi Tidak perlu kita Tidak perlu kita Melakukan perencanaan Kebutuhan Karena sasaran-sasaran ini Tidak Telak Apalagi Ada beberapa laboratorium All in one Jadi satu Jadi tidak begitu Bermasalah sih Kalau di sasaran pelanggan Karena Kalau kita melihat lagi Ada sasaran mengatakan Sasaran kelas atas Kelas bawah Itu tidak mungkin Karena Dalam pelayanan kesehatan Tidak ada Pembedaan Dari sasaran pelanggan Atau mungkin Sasaran pelanggannya External dengan internal Laboratorium Yang di luaran Atau yang Di dalam Di dalam itu artinya Pasien rawat jalan dengan rawat inap Kemudian yang lain check up Itu tidak Kayaknya tidak begitu juga Terlalu Tapi disini Soalnya lumayan Gagak Ya Blur sedikit Oke Saya milih yang B Teman-teman silahkan pilih Jawabannya Apakah A, B, C, D, E Ini nomor 15 Bebas Sesuai dengan Persepsi Masing-masing Oke kita pindah Ke nomor 16 Nomor 16 Ini kita ke Undang-undang lagi Regulasi pemerintah Berupa setiap Tenaga kesehatan Yang menjalankan praktik Wajib memiliki STR Surat Tanda Registrasi Dan memiliki izin Diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2013 Ini bedanya Tahun 2014 2015 2016 2017 Jadi jawabannya Yang mana Teman-teman Jadi kita fokus Ke tahunnya saja Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Kita pindah Ke nomor 17 Tipe pasien Tipe pasien di unit Pelayanan Kesehatan Memiliki Sifat Tegas Terlihat Seperti Pemarah Karena mungkin Perubahan Tegas 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 Penderita Peniriannya Analitis ini Dia Danyak Mempertimbangkan Dan dia Cukup Dalam hal Mengambil sebuah keputusan Dia ada perhitung-hitungan Sementara yang penggertak ini Dia hanya menggertak saja Gayanya seperti gaya orang yang hebat Tapi sebenarnya dia tidak seperti itu Dia hanya gertak-gertakan saja Sementara yang serba tahu Dia memiliki pengetahuan yang tinggi Mungkin dia itu Ijazahnya S1, S2, S3 Atau yang suka Membrowsing atau suka Mencari ilmu Sehingga dia ini Luas wawasannya Oke, kita pindah ke nomor 18 Dalam hal berkomunikasi Ada istilah cortesi and repot Repot Maksudnya Atau contoh kegiatan ini adalah Ini teman-teman antel Indonesia Ini kegiatannya sehari-hari Yang kita kerjakan Tapi tidak terasa komunikasinya seperti apa A Jadi Bapak besok puas saya Jam 10 jam Dan pagi-pagi Jam 7.30 Ke laboratorium untuk diambil darah B Selamat pagi Pak Saya analis kesehatan Analis laboratorium disini Saya akan membantu Bapak Nama saya Apa yang dapat saya bantu Saya mengerti Dengan Mengerti Kondisi Ibu Oleh sebab itu Dengan melakukan diet makan Akan membantu menurunkan Kandar asam urat ibu Yang D Ibu malam ini puasa Dimulai dari jam 10 Malam Hingga pagi Jam 8 pagi Dan tidak diperkenankan Makan dan minum Apapun kecuali segelas Air putih Yang E Bagaimana sekarang kondisi Bapak Mudahan Bapak cepat baik Dan kandar gula darahnya Kembali normal Kira-kira jawabannya Yang mana teman-teman Mengenai Kortisi dan endrefort Jawabannya adalah Yang B Kortisi itu Perkenalan Kemudian sambil Apa namanya Memberikan Tawaran Tawaran Apa yang bisa saya bantu Nah itu Kalon Jadi itu adalah dalam hal Berkomunikasi Di awal-awal Dalam hal Pembelajaran Mengenai ilmu Komunikasi Laboratorium Oke Pindah Ke nomor 19 Apabila dalam melakukan Pelayanan Laboratorium Terjadi malpraktek Maka konsep Pasal 1367 KUH Perdata Tentang tanggung jawab Hukum majikan Dan penanggung jawab Maka gugatan Dialamatkan pada Yang ATLM Yang bersangkutan Yang B Majikan Dan penanggung jawab Yang C Pemerintah Yang B Instruksi Pergunaan tinggi ATLM Yang S Seluruh Staff tersebut Jadi jawabannya Majikan Atau penanggung jawab Jadi kalau misalnya Kita memang resmi Sebagai tenaga Yang memiliki STR Memiliki izin Sudah terkredensial Lalu melakukan Kesalahan Dalam hal Melakukan Kegiatan di lab Yaitu malpraktek Maka Biar bagaimanapun Kita Masih dalam Lindungan Jadi yang Pemiliknya Penanggung jawabnya Atau majikannya Itulah yang Dilakukan nanti Tuntutan Perdata Data Tahu aja kan Dalam bentuk Kerugian Materi Misalnya Tuntutan uang Tuntutan lain-lain Nah itu teman-teman Oke kita pindah Ke nomor 20 Ijin dan penyelanggaran Praktek pelayanan Labanatorium Oleh tenaga ATLM Diatur dalam Regulasi hukum Jadi A. Permenkes RI Nomor 42 Tahun 2015 Yang B. Permenkes RI Nomor 144 Tahun 2010 C. Kekep Permenkes RI Nomor 370 Tiga tujuh Tiga tujuh nol Tahun 2007 Permenkes RI Nomor 46 Tahun 2013 Permenkes RI Nomor 12 Tahun 2012 Jadi jawabannya Ini sudah sangat jelas Permenkes RI Nomor 42 Tahun 2015 Ini tentang SIP ATLM Selat izin praktek Ahli Tendanggungi Laboratorium Medi Kita pindah ke Nomor 21 Setelah tenaga kesehatan Yang akan menjalankan praktek Dan Atau pekerjaan Keprofisiannya Wajib memiliki izin Dari pemerintah Pasal 2 Ayat 1 Itu pada apa? A. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2013 Yang B. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2013 Yang C. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2015 Permenkes RI Nomor 46 Tahun 2013 Permenkes RI Nomor 12 Tahun 2012 Jawabannya adalah Permenkes RI Nomor 46 Tahun 2013 Mengenai ini Penjelasan dari Apa namanya Dari Undang-Undang kesehatan Tentang Tenaga kesehatan Yang menjalankan praktek Kita pindah ke Nomor 22 Setiap tenaga kesehatan Yang Dengan sengaja Menjalankan praktek Tanpa memiliki STR Dipidana dengan Pindana denda Paling banyak 100 juta Pasal 85 Ayat 1 Terdapat pada Undang-Undang nomor 36 Tahun 2013 Undang-Undang nomor 36 Tahun 2014 Undang-Undang nomor 36 Tahun 2015 Undang-Undang nomor 36 Tahun 2016 Undang-Undang nomor 36 Tahun 2017 Ini sama dengan soal sebelumnya Itu didaporkan dalam Undang-Undang nomor 36 Tahun 2014 Kita pindah ke Nomor 23 Standar ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Diatur dalam Permenkes RI Nomor 42 Tahun 2015 Permenkes RI 144 Tahun 2010 Capmenkes RI Nomor 3 70 Tahun 2007 Permenkes RI Nomor 46 Tahun 2013 Permenkes RI Nomor 12 Tahun 2012 Jawabannya adalah Capmenkes RI 370 Tahun 2007 Ini standar Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Teman-teman bisa Mendownloadnya Capmenkes ini Untuk mempelajarinya Kemudian nomor 24 Berlaku jujur Dan membangun Kepercayaan kepada Pasien selaku Pengguna jasa Laboratorium Adalah unsur Etika komunikasi Yang A Kepercayaan Yang B Kejujuran Yang C Ketatan pada Sumpah Yang B Informasi jelas Yang E Kerahasiaan Jadi jawabannya ini Cukup membingungkan juga Jadi jawabannya adalah Kepercayaan Artinya disini Kata kuncinya adalah Ada tulisannya Membangun Kepercayaan Kita pindah ke Nomor 25 Sikap Dan Kepribadian Yang harus dimiliki Analis kesehatan Dalam melaksanakan Kegiatan Laboratorium Sesuai Capmenkes 370 Tahun 2006 Adalah Kecuali Terikir Dan catatan Jujur dapat Dipercaya Rasa tanggung jawab Yang tinggi Mampu Berkomunikasi Inefektif Disiplin Dan berjiwa Melayani Jadi jawabannya Adalah Yang D Mampu Berkomunikasi Inefektif Seharusnya Efektif Saja Nah Itu saja Teman-teman Atal Indonesia Soal-soal Yang Saya rilis Sebanyak 25 soal Berbasis Undang-undang Kesehatan Dan peraturan Capmenkes Dan permenkes Jadi sifatnya Ini soalnya Berbasis Peraturan Semoga lulus Uji kompetensinya Dan sukses Selalu Teman-teman Salam Kompetensi Semoga Teman-teman Dapat Mendapatkan Pencerahan Dari soal-soal ini Dan Menjadi soal-soal Latihan Saya Ahmad Lab Dari Banjar Masin Pamit Sampai jumpa Di soal-soal Selanjutnya Dan tunggu Soal-soal Selanjutnya Bye 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 Terima kasih.